Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang, salam agromadis Terima kasih atas kehadiran para peserta dalam virtual public lecture pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh Universitas Jember bersama dengan MRPT Mohon maaf apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Terima kasih mohon maaf karena agak terputus di saya Monggo dilanjut Siap dokter Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang, salam agromadis perkenalkan saya Pulau Wijang Palampita yang akan bertugas sebagai moderator pada siang hari ini Terima kasih atas kehadiran dari para peserta VPL pada siang hari ini VPL ini terselenggara atas kerjasama dari Majelis Rektor Peguran Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI dan juga Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4 Saat ini kami dari Universitas Jember bertugas sebagai host dengan judul VPL pada siang hari ini adalah Biostatistics for Medical Research dengan pembicara kami yang luar biasa yaitu Dr. Arief Gusnanto Mempersingkat waktu saja sebelum kita menuju ke sebelum kita menuju ke sesi ilmiah pada siang hari ini Marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan kita lagu Indonesia Raya kepada yang bertugas dipersilahkan Terima kasih atas kerjasama dari 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 Terima kasih Terima kasih kepada seluruh peserta Terima kasih dokter Mohon maaf karena luar biasa sekali Saya ambil alih aja ya Tidak terdengar suaranya putus-putus Tidak apa-apa saya saja Untuk selanjutnya Sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember Kami persilakan kepada Pak Dr. Tupangat Sesialis pada anak Kami persilakan Suaranya belum terdengar Oke terima kasih Mohon maaf listriknya ternyata pada Baik terima kasih Saya sebenarnya tadi ingin menampilkan Cover buku Silent Spring Tentu saya tidak akan membahas tentang Apa isi buku itu Karena buku itu sangat menarik untuk dibaca Tetapi saya ingin mencoba Membahas mengenai Saat-saat sebelum dan saat-saat sudah Buku itu menerbitkan tahun 1962 Yang kemudian Buku itu menjadi Best seller Di tahun 2004 Sudah mendapatkan 8 award Buku itu ditulis Oleh penulisnya Itu atas dasar dari surat Dari temannya Yang kemudian menemukan adanya Perubahan besar Populasi-populasi Di pantai Yang terjadi karena efek Dari pesticida Yang kemudian saat itu Spring yang biasanya kemudian Cerah banyak burung Itu menjadi sepi Silent Setelah buku itu diluncurkan Kemudian itu menjadi Kontroversi besar Sampai kemudian Presiden Kennedy juga Sampai membuat statement Dan membuat regulasi Apa yang menarik adalah Bahwa disitu adalah Bertemunya antara Pertanian Dan kedokteran Yang kemudian Kontroversi itu Meljitkan beberapa Research Yang kemudian Bahkan NIH sendiri Kemudian menurun tangan Untuk itu Tapi yang penting disitu Adalah bahwa Kemudian peran Biostatistik disitu Diputuhkan untuk Baik pihak Yang kemudian Membela Sang penulis Dari Silent Spring Itu sendiri Rajal Carson Duga kepada Pihak-pihak yang kemudian Menentang Para produsen Pestisida Waktu itu Kemudian membuat Research Yang semuanya Menggunakan Biostatistik Sebagai alatnya Oleh karena Hari ini kita bahagia Sekali Karena Bos Arief Berkenan hadir Ke Tengah-tengah kita Semuanya Untuk memberikan Wawasan Bagaimana kemudian Biostatistik Di dalam Pintang Kedokteran Itu bisa Men-support Banyak riset Termasuk Riset Dalam bidang Agro-medicine Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saya sampaikan Selanjutnya Rambutan Oleh MRPT ini Dilahkan oleh Bapak Andi Ilham Mahmud Kami persilahkan Monggo Saya masih Nggak tahu Mas Saya ingat Yang Terima kasih Selamat siang Selamat malam Untuk Kita semua Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jember Yang mungkin Mewakili Rektor Universitas Jember Pak Iwan Taruna Sebagai Anggota Dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Yang Saya hormati Tentunya Adalah Speaker Kita Yang Spektakuler Pada hari ini Pak Arief Gunanto PhD Dari Departemen Statistic School Of Mathematics University of Leeds United Kingdom Selamat Siang Selamat Malam Bapak Terima kasih Terima kasih Banyak Atas Kesediaan Untuk Mengisi VPL Di Kluster Kesehatan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Yang saya hormati Pak Yodi Pak Yodi Dan Prof Rusandes Masih-masih dari UGM Dengan Andala Selaku Person in Charge Untuk kluster Di bidang kesehatan Dalam rangka People to people Relationship Antara Para diaspora Kita di Seluruh dunia Mulai dari Amerika Kanada Termasuk pada hari ini Kita Kedatangan Tamu Tanah Hormat Dari United Kingdom Dan Mungkin Sebagai Semua yang Dilaporkan Bahwa Ini adalah Merupakan Seri VPL Yang terakhir Untuk Kluster Kesehatan Jadi Bapak Ibu Sekalian Kami Sangat Berterima kasih Terutama Kepada Unitas Jember Yang Pada Saat ini Bisa Menjadi Host Untuk VPL Yang Terakhir Mungkin Terakhir Dalam Tanda Petik Tetap Saja Kita Akan Melakukan VPL Selanjutnya Tetapi Artinya Kita Merancang Program Dengan Judul People to People Relationship Kita Ingin Menghubungkan Antara Person to Person Jadi Bukan Institusi Institusi Itu Awalnya Tetapi Setelah Person to Person Nanti Nanti Akan Berkembang Ke Institusi Bahkan Antara Nation to Nation Jadi Bapak Ibu Sekalian Jadi Pada Seri VPL Yang Kita Rancang Ini Mungkin Yang Diskedule Oleh Pak Pak Dr. Yodi Dengan Prof. Zanda Mungkin Ini Adalah VPL Yang Terakhir Tapi Saya Tidak Berharap Ini Benar-benar Terakhir Tetapi Kami Mengharapkan Justru Kedepan Sudah Terjadi VPL VPL Bukan Lagi Melalui Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia Tapi Mungkin VPL VPL Dengan Para Diaspora Dengan Kita Semua Perguruan Perguruan Tinggi Kita Semua Jadi Artinya Majelis Rektor Disini Hanya Menjadi Mak Comlang Untuk Menghubungkan Betapa Hebatnya Anak-anak Bangsa Kita Pak Yang Ada Di Luar Negeri Bisa Apa Namanya Exis Di Negara-negara Maju Seperti Amerika Kanada UK Australia Dan Sebagainya Tetapi Ditakdirkan Untuk Mengabdikan Ilmunya Di Luar Negeri Dan Untuk Itu Kami Juga Dari Majelis Rektor Meminta Dedikasi Mereka Agar Juga Bisa Mendedikasikan Ilmunya Itu Kedalam Sebagai Oleh-oleh Buat Kita Karena Pengamatan Saya Pak Dari Semua Pembicara Dan Semua Materi Yang Disajikan Dalam VPL Itu Adalah Suatu Materi Yang Spektakuler Semua Yang Updated Yang Memang Kita Butuh Seperti Pada Hari Ini Biostatistik For Medical Research Adalah Merupakan Suatu Kajian Yang Sangat Dibutuhkan Dan Tidak Banyak Apa Namanya Sumber Daya Kita Di Perguruan Tinggi Yang Menekuni Atau Tertarik Dengan Atau Mungkin Memiliki Kemampuan Di Bidang Biostatistik Untuk Medical Research Ini Untuk Itu Kami Atas Nama Mewakili Seluruh Rektor Yang Tergabung Di Majelis Rektor Perguruan Ting Negeri Indonesia Menyampaikan Apresiasi Dan Penghargaan Yang Sebesar Besarnya Dan Terkait Dengan Itu Minggu Lalu Kami Sudah Rapat Internal Ke Majelis Rektor Dan Insya Allah Dua Minggu Kedepan Kita Kita Akan Rapat Dengan I For Indonesia International Apa Namanya Diaspora Kita Di Luar Yang Nanti Akan Kita Pikirkan Untuk The Second Year's Colaboration Antara I For Dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Tentu Bentuknya Bukan Lagi Seperti VPL Tapi Kita Sudah Mengharapkan Menjalin Hubungan Yang Lebih Lebih Dekat Lagi Kalau Perlu Kita Melakukan Kerjasama Dalam Bentuk Project Based Research Misalnya Jadi Bapak Ibu Yang Ada Research Di Indonesia Yang Mungkin Menemukan Kendala Untuk Dan Membutuhkan Bantuan Dari Para Diaspora Kita Di Luar Baik Itu Secara Personal Maupun Secara Institusi Kita Harapkan Nanti Tervasilitasi Melalui Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia Dengan Second Years Relationship Ini Antara Teman-teman Ifor Para Diaspora Dengan Perguruan Tinggi Negeri Di Seluruh Indonesia Jadi Saya Kira Itu Saja Yang Kami Sampaikan Dan Mudah-mudahan Setelah Nanti Selesainya Seri Ini Kita Mulai Mengidentifikasi Masing-masing Perguruan Tinggi Indonesia Sudah Banyak Sekali Pakar Yang Disajikan Kepada Kita Oleh Pak Yodi Dr. Yodi Dengan Buru Sanda Mari Kita Pilih-pilih Siapa Diantara Mereka Yang Bisa Kita Ajak Untuk Apakah Dia Menjadi Visiting Profesor Di Perguruan Tinggi Kita Atau Mau Menjadi Inviting Lectures Atau Apapun Atau Tadi Proyek Kerjasama Itu Kita Terbuka Dan Pasti Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia Selalu Siap Men-support Untuk Kegiatan Itu Dan Kalau Memerlukan Regulasi Dari Kementerian Tentu Kami Akan All out Untuk Membantu Bagaimana Agar Regulasi Kita Bisa Dapatkan Dari Kementerian Kepada Seluruh Komunitas Kluster Ini Yang Dipimpin Oleh Dokter Yodi Dengan Bu Rusanda Kami Sangat Berterima Kasih Pak Dan Mudah-mudahan Tahun Depan Kita Bisa Setting Lagi Kerjasama Yang Bentuknya Lebih Lebih Dekat Lagi Dengan Para Diaspora Kita Di Luar Negeri Saya Kira Demikian Sambutan Mewakili Majelis Rektor Wabilahi Taufik Wal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi Terima kasih Kepada Pak Andi Ilham Sebagai informasi Untuk acara WPL kali ini Jumlah peserta Yang terdaftar Kurang Dia adalah 427 Peserta Yang terdaftar Melalui Link Dengan yang Paling Barat Ada dari Universitas Syekh Kuala Aceh Selamat Siang Lalu ada Dari Paling Timur Indonesia Dari Universitas Patimura Ambon Selamat Siang Dan juga Peserta Terjauh Ada dari Debreken Semoga tidak Salah pengucapan Ya Debreken Hongaria Dan juga Dari Nigata Jepang Baik Untuk acara Materi Selanjutnya Akan Dipandu oleh Dr. Pulong Wijang Peralapita PhD Dari Fakultas Kedokteran Universitas Timber Kepada Bapak Ibu Peserta Yang Perlukah Informasikan Di sini Adalah Jika Bapak Ibu Ada Pertanyaan Maka Bisa Disampaikan Melalui Di menu Chat Zoom Untuk Yang Menggunakan PC Atau Laptop Menu chat Terletak Di bagian Bawah Layar Silahkan Diklik Dan Mengetikkan Pertanyaan Yang ingin Ditanyakan Sedangkan Untuk Yang Menggunakan Infone Menu chat Terletak Di Untuk Mengetah Mengetah Sertifikat Dan Survei Baik Untuk acara Yang selanjutnya Acara materi Saya Serahkan Kepada Dokter Pulau Wujang Pralenta Pada Dokter Pulau Paling Persilahkan Terima Kasih Dokter Adelia Handoko Perkenalkan Saya Pulau Wujang Pralantita Selaku Moderator Pada Siang Hari Ini Luar Biasa Sekali Untuk VPL Pada Siang Hari Ini Dengan Materi Luar Biasa Sekali Biostatistic For Medical Research Kita Ketahui Pada Umumnya Bahwa Hidup Sebagai Peneliti Atau Hidup Sebagai Akademisi Tidak Terlepas Dari Biostatistik Atau Statistik Mempersingkat Waktu Saya Akan Memperkenalkan Narasumber Kita Pada Siang Hari Ini Luar Biasa Sekali Beliau Adalah Dokter Arief Gus Nanto Beliau Adalah Associate Professor Dari Department Of Statistic University Of Leeds Di UK Beliau Merupakan Statistician Yang Research Berfokus Pada Development Atau Perkembangan Dari Statistik Dan Metodologi Data Science Yang Bekerja Di Berbagai Bidang Area Kemudian Beliau Saat Ini Merupakan Koordinator Dari Deputy Project Of I Am For Future European Union Funded Training Network With A Budget 2,9 Million Juro Dengan 11 Partners Dari 5 Negara Yang Berfokus Dari Perkembangan Metodologi Statistikal Dan Analisis Pada Marker Genome Dan Biomarkers Untuk Penuaan Beliau Saat Ini Juga Merupakan Member Dari Royal Statistical Society Dengan Education Atau Perjalanan Karir Yang Luar Biasa Sekali Dimulai Dari Tahun 1994 Sampai 1999 Beliau Mengambil BSC Di IPB Kemudian Berlanjut Hingga Saat Ini Di 2017 Beliau Merupakan Associate Professor Di Department Of Statistik University Leads Semoga Segera Menjadi Profesor Dr. Arief Mempersingkat Waktu Sama Seperti Yang Sudah Disampaikan Oleh Dr. Adelia Handoko Tadi Untuk Sesi Ilmiah Pada VPL Pada Siang Hari Ini Kami Akan Membagi Menjadi Dua Sesi Yaitu Sesi Penyampaian Materi Dan Sesi Diskusi Bagi Para Peserta Yang Ingin Bertanya Kepada Narasumber Kami Bisa Dimulai Dari Sesi Penyampaian Materi Silahkan Menuliskan Pertanyaan Melalui Chat Zoom Disertai Dengan Asal Afiliasi Dari Peserta Kami Akan Membacakan Pertanyaan Para Peserta Pada Saat Sesi Diskusi Nanti Waktu Kami Persilahkan Kepada Dokter Arief Gusnanto Untuk Menyampaikan Materi Pada Siang Hari Silahkan Bapak Terima kasih Saya Share Screen Sebentar Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Selamat Siang Buat Peserta Sekalian Yang Saya Hormati Bapak Doktor Supangat Sebagai Pertika Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jember Yang Saya Hormati Doktor Andi Ilham Sebagai Sekretaris MR PT NI Dan Seluruh Host Di Universitas Negeri Jember Saya Hormati Bapak Doktor Yodi Dan Profesor Riza Sebagai Koordinator Klaster Kedokteran Dan Seluruh Pejabat Pimpinan Fakultas Maupun Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Beberapa Universitas Indonesia Saat ini Yang hadir Tidak dapat Saya sebutkan Satu persatu Ijinkan Saya Untuk Menyampaikan Kuliah Umum Dalam Bidang Biosatistics For Medical Research Ini Mengenai Saya Tapi Tadi Sudah Disampaikan Oleh Doktor Pulong Saya Saat ini Sebagai Associate Professor Di Departemen Statistics University of Leeds Tetapi Background Saya PhD Saya Di bidang Biosatistics Dari Karolinska Institute Ini Kalau Agak asing Di Telinga Kita Karolinska Institute Ini Medical University Dia Sebetulnya Dan Mereka Yang Menentukan Setiap Tahun Siapa Yang Mendapatkan Nobel Bidang Kedokteran Jadi Karolinska Institute Saya Sedih Pernah Postdoc Di Cambridge Dan Saat Ini Di University Of Leeds Kalau Kita Bicara Medical Research Atau Penelitian Di Bidang Medis Itu Bull Kita Secara Umum Yang Utama Itu Adalah Gaining Evidence Kita Ingin Mencari Bukti 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 Ilmiah Dan Kata Kuncinya Itu Adalah Bukti Atau Evidence Dan Ini Evidence Itu Hanya Bisa Keluar Dari Diproduksi Oleh Riset Atau Investigasi Yang Regres Ini Saya Sampai Sekarang Belum Ketemu Bahasa Indonesia Regres Regres Institute Institute Of Health Health Care And Clinical Excellence Atau Yang Disingkat NICE NICE Ini Di UK Ini Menjadi Banyak Negara Iri Dengan UK Karena UK Memiliki NICE Bahkan Presiden Amerika Barack Obama Sendiri Sampai Memerintahkan Amerika Untuk Membuat Sesuatu Yang Sama Dengan NICE Di UK Karena Dia Yang Publish Guidelines Dan Set Standar Jadi Misalkan NICE Bilang Kalau Sakit Pilek Prosedurnya Seperti Ini Maka Seluruh Pendidikan Dokter Di Inggris Seluruh Praktek Dokter Di Inggris Harus Mengikuti Standar Itu Dan Seterusnya Termasuk The Use Of Health Technologies Clinical Practice Health Promotion Sampai Social Care Services Jadi Dia Yang Set Standar Dan Guideline Semua Pendidikan Kedokteran Di Inggris Maupun Semua Praktek Kedokteran Di Inggris Di Rumah Sakit Dimanapun Itu Harus Merujuk Kesana Dan Ini Websitenya Mereka Dan Ini Contoh Guidance Ini Saya Mengambil Contoh Tuberkulosis TBC Karena Masih Banyak Kasus Di Indonesia TBC Rekomendasinya Yang Mereka Itu Guideline Mereka Diagnosing Latent TBC In Adults Harus Apa Mantuk Testing Diagnose Dan Ada Stage Stage Yang Harus Dilalui Semua Praktisi Harus Mengikuti Ini Ini Juga Mereka Memberikan Informasi How We Make The Decision Jadi Decision Kenapa Kok Guideline Seperti Itu Mereka Memberikan Penjelasan Kenapa Kita Membuat Dan Ini Buktinya Ini Adalah Bahasa Yang Mereka Gunakan Ketika Mengkomunikasikan Evidence Medical Evidence Ke Semua Dokter Practitioner Dan Semua Pihak Yang Terlibat Bahasanya Saja Sudah Bukan Bahasa Kedokteran Tapi Bahasa Statistika Bisa Anda Bayangkan Bahwa Mengapa Mereka Meng-set Standar Seperti Itu Karena Berdasarkan Riset Berdasarkan Evidence Dan Evidence Inilah Yang Dikomunikasikan Kepada Semua Praktisi Dokter Sehingga Mereka Perlu Menjelaskan Mengapa Mereka Mengambil Policy Atau Guideline Seperti Itu Jadi Seperti Yang Anda Lihat Ini PULD R DOR 1,98 95% CI Confidence Interval Itu 1,19 Sampai 3,8 I2 89% Dan Seterusnya Ini kan Bahasa Statistika Yang Dipakai Berkomunikasi Antara Medical Practitioners Nah Kalau kita Bicara Riset Yang Rigor Yang Hati-hati Yang Komprehensif Yang Teliti Bagaimana Itu Itu memang Pertama Dimulai Di Riset Question Formulation Of Problem Kemudian Design Sample Size Consideration Analysis And Inference Interpretasi Dari Mengatakan Harus Semua Melewati Ini Tetapi Ini Stage Stage Yang Biasa Kita Lalui Untuk Sebuah Riset Di bidang Kedokteran Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Di Step Mana Prinsip Bios Statistika Itu Diperlukan Mungkin Sebagian Besar Dari Bapak Ibu Sekalian Melihat Oh Itu Hanya Di Step Nomor Empat Analisis Dan Inference Betul Step Empat Memang Kita Memang Prinsip Tapi Sesungguhnya Di Kesemua Step Ini Dari Awal Research Question Hingga Sampai Publication Kesemuanya Masih Memperlukan Prinsip Biosatistika Nah Dalam Hal Research Question Ini Pertama Understanding Literature And Current Situation Ini Penting Karena Apa Kita Harus Tahu Ketika Memulai Reset Itu Sebetulnya Apa Yang Sudah Diketahui Dan Apa Yang Belum Diketahui Ini Penting Karena Jangan Sampai Kita Melakukan Reset Kok Kita Mengulang Yang Sudah Dilakukan Orang Lain Karena Bisa Jadi Reset Yang Sudah Kita Pikirkan Sudah Pernah Dipublish Sebelumnya Atau Pernah Dilakukan Orang Sebelumnya Sini Kita Penting Mengetahui Literature And Current Situation Atau Konteks Dari Itu Dan Seringkali Yang Menjadi Ini Seringkali Yang Ketika Saya Melakukan Konsultasi Dengan Beberapa Peneliti Bidang Kedokteran Mereka Seringkali Bicara Mengenai Riset Mereka Tapi Ketika Saya Tanya Oke Kalau Begitu Apa Kesalahan Kesalahan Mereka Suka Mikir Dulu Karena Seringkali Mereka Lupa Bahwa Ada Kesalahan Yang Mereka Harus Jawab Dengan Penelitian Ini Karena Problem Is Half Soft Ini Kalau Orang Inggris Bilang Jadi Kalau Problem Itu Sudah Terdefinisi Dengan Baik Maka Sebetulnya Sudah Separuh Terpecahkan Ini Mendefinisikan Skop Dari Studinya Dan Seringkali Kita Lupa Bahwa Ada Konsep Population And Sample Dalam Bidang Biosatistika Yang Harus Kita Perhatikan Jadi Population Atau Objek Yang Menjadi Interes Kita Harus Didefinisikan Terlebih Dahulu Baru Sample Seperti Apa Ini Seringkali Yang Menjadi Titik Lemah Dalam Step Research Question Kemudian Untuk Study Design Design Itu Harus Kita Perhatikan Berdasarkan Research Question Seringkali Orang Lupa Studinya Begini Kalau Research Question Beda Bisa Jadi Berbeda Study Design Dan Seperti Bapak Bapak Ibu Sekalian Pernah Mungkin Sudah Tahu Ada Dua Major Types Study Kalau Di bidang Kedokteran Itu Observational Studies Sama Interventional Studies Kalau Observational Studies Itu Ada Contoh Cross Studies Jadi Kalau Kita Pada Satu Time Point Kita Ambil Kita Record Informasinya Pada Satu Time Point Terus Kita Check Individuals With Disease Atau Risk Factors Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Estimate Dari Prevalence Yang Kedua Itu Cohort Studies Jadi Individual Itu Di Ikuti Secara Kronologi Untuk Dimonitor Apakah Sebagian Dari Mereka Menderita Suatu Penyakit Atau Trait Sedangkan Yang Lain Tidak Nah Ini Apa To Investigate Etiology Of Disease Itu Di Sini Dengan Menggunakan Cohort Yang Ketiga Ini Case Control Jadi Individual Itu Dipilih Berdasarkan Status Mereka Apakah Mereka Mempunyai Disease Atau Tidak Dan Ini Cukup Umum Terutama Bidang Genetik Case Control Untuk Mengetahui Varian Genetik Mana Yang Berasosiasi Dengan Disease Atau Penyakit Tersebut Saya Kira VPL Sebelum Ini Itu Oleh Dokter Beben Benyamin Itu Mengulas Mengenai Genetik Studies Ini Case Control Yang Terakhir Ini Yang Sangat Jarang Ecological Studies Ini Sebetulnya Pada Population Level Untuk Hanya Mengetahui Apakah Ada Tendensi Terhadap Suatu Disease Atau Tidak Dan Seterusnya Ini Hanya Ecological Studies Ini Sangat Jarang Dilakukan Tapi Yang Tiga Pertama Tadi Sering Untuk Observational Studies Yang Kedua Mengenai Interventional Studies Ini Accepted Gold Standard Kalau Di Bidang Penelitian Medis Terutama Interventional Studies Yang Multicenter Dan Cakupannya Luas Itu Acceptable Standard Untuk Evaluasi Karena Biasanya Mereka Di Randomized Melalui Randomized Control Trial Untuk Menghindari Selection Bias Karena Kita Seringkali Kalau Case Control Ada Kemungkinan Ada Selection Bias Di Dalamnya Sedangkan Kalau Interventional Studies Karena Dia Di Acap Antara Cases Dan Kontrolnya Maka Selection Bias Bisa Diminimalisir Atau Dieliminasi Karena Prinsipnya Adalah Randomization Pengacakan Individuals Are Randomly Assigned Untuk Intervention Atau Placebo Dan Mereka Di Ikuti Secara Kronologis Beberapa Tantangan Untuk Evaluating Treatment Effect Itu Adalah Bias Sama Random Error Kalau Dalam Interventional Statis Ini Misalkan Ada Distorsi Dari Result Untuk Mengarah Ke Interventional Group Misalkan Karena Kita Seringkali Tidak Menyadari Ada Bias Yang Terjadi Ketika Melakukan Identifikasi Orang-orang Yang Perlu Kita Rekrut Untuk Studi Kita Saya Sendiri Sudah Beberapa Kali Direkrut Untuk Clinical Trials Terakhir Di UK Ini Untuk Clinical Trials Untuk Vaksin COVID-19 Bukan Untuk Vaksinnya Tapi Untuk Mengetahui Apakah Saya Positif Atau Tidak Melalui Tes Swap Di Inggris Kebetulan Negatif Jadi Saya Sendiri Pernah Menjadi Ikut Interventional Studies Ini Dan Bias Itu Bisa Muncul Kalau Ternyata Misalkan Sub-population Itu Muncul Di Kelompok Di Partisipan Tanpa Kita Sadari Misalkan Kita Tidak Sadar Ternyata Ada Sebagian Kelompok Masyarakat Yang Tidak Reaktif Terhadap Intervention Yang Kita Lakukan Misalkan Tanpa Kita Sadari Itu Bisa Maka Terjadi Maka Kita Hati-hati Dengan Konteks Dan Random Error Itu Biasanya Tidak Tidak Bisa Kita Otak Atik Random Error Tapi Bisa Kita Reduksi Kita Tidak Bisa Menghilangkan Random Error Tapi Bisa Kita Reduce Dengan Meningkatkan Sample Size Dan Meningkatkan Ukuran Sample Kita Sebagai Konklusi Awal Dari Diskusi Kita Ini Jadi Ini Adalah Piramida Untuk Evidence Of Causality Dalam Riset Bidang Medis Yang Paling Bawah Ini Ecological Studies Di Atasnya Ada Cross Session Atasnya Lagi Ada Case Control Di Atasnya Lagi Ada Kohort Dan Yang Paling Tinggi Tingkatannya Adalah Randomized Control Trial Terutama Yang Multicenter Dan Cakupannya Yang Luas Ini Adalah Increasing Evidence Of Causality Kita Tadi Menyebut Mengenai Sample Size Seringkali Ini Yang Kita Lupakan Terutama Kalau Kita Submit Hibah Penelitian Kita Harus Bisa Menunjukkan Bahwa Kita Sudah Melakukan Analisa Atau Estimasi Dari Sample Size Berdasarkan Berdasarkan Penelitian Sebelumnya Empat Faktor Yang Biasanya Mempengaruhi Sample Size Pertama Ini Efek Size Efek Size Ini Perlu Disikapi Secara Umum Misalkan Efek Size Itu Biasanya Perbedaan Antara Kedua Grup Yang Kita Melakukan Intervensi Dengan Plasebo Misalkan Standard Deviation Yang Kedua Jadi Uncertainty Sekitar Efek Size Tersebut Yang Ketiga Ini Power Kuasa Itu Biasanya Kalau MRC Medical Research Council Inggris Itu Biasanya Merujuk Power 80% Tetapi Mereka Bergerak Sekarang Mulai Pengen Menaikkan Ke 90% Power Kalau Medical Research Council Untuk Penelitian Mereka Sekarang Yang Terakhir Ini Significance Level Biasanya Diset Di 5% Dan Ini Umum Yang Dua Terakhir Ini Biasanya Udah Gak Bisa Diotak Atik Karena Itu Requirement Tapi Yang Dua Pertama Ini Yang Bisa Kita Atau Kita Cek Berdasarkan Penelitian Sebelumnya Kalau Ini Gambaran Mengenai Efek Dari Sample Size Kalau Kita Punya Suatu Efek Misalkan Efek Dari Intervensi Suatu Obat Ada Uncertainty Dan Uncertainty Atau Ketidakpastian Antara Efek Ini Itu Biasanya Semakin Besar Nilai Sample Size Kita Itu Dia Semakin Uncertainty Semakin Kecil Dia Semakin Mengerucuk Di Sekitar Titik Itu Dan Ini Contohnya Kalau Efek Size Dinaikkan Maka Sebetulnya Dia Makin Menggerucuk Perbedaan Antara Kedua Grup Itu Akan Semakin Nyata Itulah Gunanya Kita Melakukan Kajian Bagaimana Sample Size Itu Kita Perhatikan Ketika Melakukan Ketika Awal Melakukan Penelitian Dan Ini Hubungan Antara Sample Size Di Sumbu Vertikal Itu Sample Size Per Grup Kalau Kita Dengan Asumsi Dua Grup Dan Sumbu Horizontalnya Itu Adalah Efek Size Atau Efek Size Kali Standard Deviation Karena Biasanya Itu Kalau Riset Medis Biasanya Oh Berapa Sample Size Kalau Efek Size Itu Sekitar 1,1 Kali Dari Standar Deviasi Ini Perlu Diskusi Lebih Lanjut Lagi Tapi Yang Jelas Bisa Saya Sampaikan Hubungannya Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Semakin Tinggi Efek Size Yang Kita Ingin Deteksi Semakin Rendah Sample Size Yang Diperlukan Karena Mereka Semakin Terpisah Antara Kedua Grup Pertanyaan Yang sering Saya Dengar Dari Berapa Kolaborator Saya Adalah Bagaimana Kita Menentukan Efek Size Banyak Sebetulnya Bisa Kita Lakukan Pertama Biasanya Adalah Dari Research Paper Yang Sudah Publish Sebelumnya Memang Mereka Tidak Sama Persis Tapi Kita Bisa Menduga Kurang Lebih Range Dari Efek Size Yang Biasa Mereka Observe Itu Sekitar Berapa Yang Kedua Itu Berdasarkan Pengalaman Anda Sendiri Memang Tetapi Ini Jarang Sekali Kecuali Kalau Anda Sudah Seringkali Melakukan Riset Di Bidang Tersebut Dan Sudah Seringkali Publish Anda Biasanya Punya Ancer Kalau Orang Jawa Bilang Jadi Punya Dugaan Kira-kira Di Level Berapa Efek Size Tersebut Tapi Makanya Yang First One Past Research Atau Past Paper Itu Should Take Presiden Itu Seharus Diutamakan Sebelum Pengalaman Anda Untuk Analisis Ini Seringkali Menjadi Bottleneck Juga Ketika Riset Tapi Anda Tidak Perlu Khawatir Kalau Latar Belakang Anda Bidang Kedokteran Sekarang Banyak Sekali Buku Buku Yang Atau Sumber Sumber Atau Yang Apa Sources Literatur Yang Bisa Memberikan Penjelasan Mengenai Metode Metode Analisis Dan Statistical Inference Yang Ingin Saya Highlight Di Sini Sebetulnya Adalah Pertama Itu Seringkali Kita Melupakan Bahwa Preditor Atau Faktor Risiko Yang Kita Teliti Itu Seringkali Terkait Mereka Ada Dependensis Atau Ada Keterkaitan Karena Kausal Pas Karena Hubungan Sebab Akibat Ini Yang Harus Kita Perhatikan Impact Apa Kalau Kita Tidak Melakukan Tidak 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 Korrelation Ini Yang Terjadi Adalah Kita Kehilangan Kuasa Untuk Mendeteksi Asosiasi Antara Preditor Atau Interpretasinya Menjadi Susah Atau Sulit Jadi Ini Yang Menjadi Impact Kalau Kita Melupakan Korelasi Antara Faktor Risiko Jadi Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Remedi Biasanya Adalah Penggunaan Penggunaan Metode Statistika Yang Bisa Take Into Account Bisa Diling Dengan Korelasi Tersebut Yang Kedua Ini Seringkali Kita Lupakan Mengenai Over Dispersion Over Dispersion Ini Adalah Kita Mengamati Variability Di Pengamatan Kita Itu Lebih Dari Variability Yang Kita Harapkan Jadi Kalau Kita Melakukan Kita Plot Data Kita Itu Seringkali Variability Jauh Lebih Lebar Daripada Yang Kita Harapkan Ini Namanya Over Dispersion Dan Biasanya Ini Muncul Di Outcome Atau Data Yang Sifatnya Count Atau Bilangan Cacah Count Data Misalkan Jumlah Sesuatu Termasuk Jumlah Sel Kalau Melakukan Penelitian Molecular Biology Dan Impaknya Adalah Seringkali Pengambilan Kesimpulan Secara Statistika Ini Meleset Kalau Kita Tidak Melakukan Langkah-langkah Koreksi Dari Over Dispersion Ini Jadi Itu Saja Yang Ingin Saya Sampaikan Mengenai Modeling Ada Dua Potential Problem Atau Pitfall Dalam Analisa Yang Seringkali Kita Tidak Sadari Terjadi Dan Berikutnya Dari Analisa Kalau Kita Sudah Dapat Hasilnya Itu Biasanya Kita Harus Perlu Interpretasikan Dan Ada Problem Dalam Interpretasi Yang Seringkali Kita Hadapi Dan Satu Yang Saya Ingin Highlight Disini Adalah Paradox Ini Musri Muncul Simpsons Paradox Kalau Bapak Ibu Lihat Di Tabel Ini Di Baris Terakhir Combined Data Misalkan Kita Punya Dua Grup Satu Dikasih Obat Yang Satu Lagi Tidak Dikasih Obat Tapi Kalau Kita Ngelihat Baris Terakhir Kita Lihat Bahwa 78% Di Grup Yang Dikasih Obat Itu Sembuh Tapi Yang Tidak Dikasih Obat Yang Sembuh Malah 83% Mungkin Kita Langsung Melihat Oh Berarti Obat Tidak Bermanfaat Disini Karena Yang Tidak Dikasih Obat Malah Yang Sembuh 83% Yang Dikasih Obat Cuma 78% Tetapi Kalau Kita Breakdown Itu Angkanya Berdasarkan Gender Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki Dan Wanita Kita Lihat Bahwa Di Laki-laki Drug Itu Malah Beneficial Dia 93% Sedangkan Yang Tidak Dikasih Obat Cuma 87% Sama Di Wanitanya Juga Juga Begitu Yang Dikasih Obat Yang Sembuh 73% Tapi Yang Tidak Dikasih Obat Yang Sembuh Cuma 69% Ini Yang Namakan Simpson Paradox Jadi Statistical Association Yang Kita Lihat Untuk Keseluruhan Itu Terbalik Ketika Kita Melihat Di Kategori Kategori Di Bawahnya Dan Ini Terjadi Biasanya Karena Dalam hal Ini Gender Ini Sebagai Confounder Saya Sendiri Sampai Sekarang Tidak Bisa Menemukan Translation Dalam Bahasa Indonesia Confounder Ini Adalah Faktor Faktor Yang Sebetulnya Tidak Menjadi Interes Kita Tapi Dia Itu Sangat Menentukan Outcome Dalam Hal Ini Gender Menjadi Confounder Bisa Jadi Obat Ini Terkait Dengan Hormon Misalkan Sehingga Lebih Banyak Wanita Yang Berpartisipasi Di Kelompok Yang Dikasih Obat Dibandingkan Yang Pria Bisa Kita Lihat Dari Persentase Ini Tapi Hal-hal Seperti Ini Seringkali Muncul Di Interpretasi Maka Kita Harus Hati-hati Ini Kasus Lain Misalkan Kita Bicara Hubungan Antara Kolesterol Dengan Olahraga Kita Lihat Disitu Bahwa Kolesterol Di sumbu Vertikal Itu Ternyata Naik Ketika Jumlah Eksersis Atau Olahraganya Itu Naik Di sumbu Horizontalnya Ini Sangat Bertolak Belaka Dengan Ekspektasi Kita Ekspektasi Kita Adalah Kalau Semakin Banyak Eksersis Atau Olahraganya Kolesterolnya Semakin Turun Tapi Ini Tidak Terjadi Terus Kira-kira Kenapa Kalau Kita Breakdown Berdasarkan Usia Baru Ketahuan Bahwa Ternyata Memang Hubungannya Negatif Akan Tetapi Age Atau Usia Menjadi Confounder Disini Usia Ini Menjadi Confounder Dia Ternyata Mempengaruhi Kolesterol Dan Olahraga Karena Untuk Usia Yang Lebih Tinggi Maka Titik Awal Baseline Kolesterolnya Juga Tinggi Ini Yang Harus Kita Perhatikan Dalam Interpretasi Jangan Hanya Gara-gara Kita Melihat Hubungan Seperti Ini Terlangsung Menyimpulkan Semakin Banyak Olahraga Semakin Tinggi Kolesterolnya Tidak Jadi Harus Hati-hati Ketika Melakukan Interpretasi Mohon Dr. Arief Waktu Persintasinya Kurang 5 Menit Lagi Oke Makasih Untuk Causality Sebetulnya Ada Beberapa Tipe Causality Yang Bisa Kita Perhatikan Contohnya Yang Panel A Ini Olahraga Kita Ingin Mengetahui Efek Dari Olahraga Terhadap Lung Cancer Tapi Ada Faktor Smoking Di Dalamnya Maka Smoking Ini Bisa Membuka Backdoor Path Dari Eksersis Ke Lung Cancer Maka Ini Yang Disebut Confounding Yang Kedua Ini Adalah Causality Dalam Hal Mediation Ada Eksersis Dan Lung Cancer Tapi Ada Immune Function Yang Menjadi Mediator Di Situ Maka Kalau Kita Ingin Menyelidiki Efek Dari Olahraga Dengan Lung Cancer Kita Harus Hati-hati Apakah Perlu Memasukkan Atau Mengeluarkan Faktor Tersebut Dari Analisa Collider Bias Contoh Antara Kita Pengen Mengetahui Shift Work Jadi Kerja Sif-sifan Kerja Sif-sifan Kerja Paruh Waktu Dengan Obstructive Sleep Apnea Ini Gangguan Tidur Dan Terakhir M-Bias Beta Blocker Use Obat Untuk Memblokir Beta Protein Dengan ARDS Ternyata Ada Crackles Suara Suara Paru-paru Yang Bisa Menimbulkan Bias Dalam Analisa Karena Dia Membuka Hubungan Antara Heart Failure Dengan Pneumonia Jadi Ini Contoh Contoh Causality Yang Harus Kita Perhatikan Untuk Apakah Kita Perlu Take Into Account Variable Tersebut Atau Tidak Untuk Publication Langkah Terakhir Kalau Kita Sudah Mengetepretasikan Dan Melihat Hasilnya Maka Ketika Kita Melakukan Publication Kita Juga Memerlukan Prinsip-prinsip Bios Statistika Di Sini Karena Apa? Karena Publication Itu Untuk Memkomunikasikan Dan Pembaca Itu Tidak Hanya Membaca Tapi Juga Mereka Menginterpretasikan Hasilnya Sehingga Kita Harus Mengetahui Reader's Expectation Interpretation Should be Right And Clear Right Itu Artinya Betul Dia Benar Tapi Clear Itu Artinya Apa? Kalau Pembaca Membaca Kalimat Tersebut Pembaca Tersebut Tidak Akan Ada Interpretasi Lain Dari Membaca Kalimat Tersebut Sehingga Statistical Terminology Must Be Correct And Appropriate Dalam Publication Itu Dan Patience Karena Writing Itu Iteratif Proses Kita Itu Bisa Spending 6 Jam Membaca 30 Paper Hanya Untuk Menulis Satu Kalimat Dengan Dua Referens Ini Sudah Saya Lakukan Saya Habiskan Waktu Seharian Membaca Puluhan Paper Hanya Untuk Menulis Satu Kalimat Dengan Dua Referens Di Dalam Terakhir Ini Saya Kira Ini Terakhir Statistics Itu Lingua Franca In Research Karena Statistical Principle Itu Kritikal Untuk Menerjemahkan Tadi Research Hypothesis Ke Data Data Ke Knowledge Knowledge Ke Insight Insight To Statistical Evidence And Statistical Evidence To Policy Ini Penting Sekali Jadi Evidence Based Recommendation Or Policy Is Prinsip Biostatistika Dan The Need to Increase Adaptation Of Statistical Content In Curriculum Of Medical Training Ini Penting Sekali Karena Kalau Di UK Semua Dokter Sebelum Lulus Dari Dokter Mereka Harus Lulus Mata Kuliah Biosatistik Karena Yaitu Tadi Ketika Mereka Lulus Sebagai Dokter Bahasa Yang Dipakai Untuk Mengkomunikasikan Evidence Itu Bahasa Statistika Antara Mereka Terima Kasih Atas Perhatian Saya Kira Terima Kasih Banyak Saya Stop Sharing Terima Kasih Bapak Dokter Arief Gus Nantol Luar Biasa Sekali Materinya Wah Diingatkan Tentang Biostatistik Yang Luar Biasa Sekali Memang Kalau Berbicara Biostatistik Ini Tidak Akan Ada Habisnya Pak Bagi Researcher Jadi Saya Akan Membuka Sesi Berikutnya Yaitu Sesi Diskusi Sudah Ada Beberapa Penanya Di Sini Saya Akan Bacakan Yang Pertama Dari Bapak Saikol Bahri Dari Undi Bertanya Tentang Bagaimana Rumus Penentuan Sample Size Apakah Ada Aplikasi Ataukah Buku Yang Bisa Dijadikan Rujukan Pak Dan Apakah Ada Cara Yang Digunakan Untuk Menilai Bahwa Sample Yang Sudah Dipakai Masih Kurang Atau Sudah Cukup Apa Yang Harus Dilakukan Ya Untuk Ini Penentuan Sample Size Itu Biasanya Sudah Banyak Buku 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 Biasatistika Di bidang Medis Yang Sudah Memberikan Rumus Rumus Ini Saya kira Saya tidak akan Mengulangi Tapi Ada Banyak Bukunya Nanti Salah Satu Buku Yang Saya Pakai Untuk Memberikan Kursus Dalam Bidang Biasatistik Ke Mahasiswa Dari Bidang Kedokteran Adalah Buku Dari Profesor Marcello Pagano Dari Harvard University Kebetulan Saya Pernah Ikut Kursenya Dia 20 Tahun Yang Lalu Jadi Saya Memakai Buku Beliau Banyak Sudah Referensi Dan Literatur Untuk Penentuan Sample Size Tapi Seringkali Yang Kita Luput Adalah Untuk Menuju Kesananya Itu Jadi Efek Size Seringkali Luput Ini Perlu Diskusi Dengan Statistician Untuk Software Itu Banyak Sekarang Untuk Stata Atau SPSS Yang Sudah Adopsi Penghitungan Sample Size Akan Tetapi Bukan Masalah Softwarenya Tapi Apakah Kita Bisa Memahami Apa Yang Terjadi Di Dalamnya Ini Yang Harus Kita Perhatikan Untuk Menentukan Sample Size Itu Efek Size Perlu Kita Perhatikan Biasanya Kalau Kita Menghitung Sample Size Efek Size Yang Kita Pakai Itu Yang Lebih Konservatif Jadi Jadi Kalau Misalkan Begini Kalau Efek Size Yang Mau Kita Deteksi Itu 1,1 Atau 1,2 Antara 1,1 1,2 Biasanya Orang Mengambil Yang 1,1 Karena Kalau Kita Mengambil 1,1 Itu Kita Memperlukan Sample Size Yang Lebih Banyak Karena Gini Kalau Ternyata Yang Kita Butuhkan Itu 100 Pasien Sedangkan Kita Mengambil Pasien Itu Kurang Lebih 120 Atau 150 Berarti Kan Kita Pada Posisi Aman Sebetulnya Makanya Orang Seringkali Mengambil Sample Apa Efek Size Yang Lebih Konservatif Begitu Saya Kira Itu Dokter Pulong Yang Bisa Sampaikan Luar Biasa Sekali Terima Kasih Bapak Arief Atas Jawabannya Kita Berlanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Ini Dari Ibu Merita Fadilah Dari FKU WIN Apabila Terjadi Random Error Bisa Dikurangi Dengan Menambahkan Sample Apabila Untuk Yang Terjadi Selection Bias Yang Ternyata Baru Disadari Di Akhir Penelitian Jadi Penelitian Sudah Mau Selesai Bagaimana Cara Mengatasinya Bapak Dan Error 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 Variability Kita Error Variability Ada Dibagi Dua Karena Random Error Variability Ada Systematic Error Variability Kalau Random Error Variability Itu Bisa Kita Tekan Dengan Menaikan Sample Size Kalau Systematic Error Variability Ini Yang Harus Hati-hati Karena Ini Muncul By Design By Design Itu Artinya Kita Harus Hati-hati Ketika Melakukan Desain Sehingga Ini Bisa Resiko Systematic Error Itu Bisa Kita Eliminasi Atau Kita Reduksi Kalau Selection Bias Itu Muncul Setelah Penelitian Itu Dilakukan Atau Malah Hampir Mau Selesai Maka Secara Statistika Itu Ada Metode Yang Bisa Dilakukan Untuk Mengkoreksi Itu Sebetulnya Akan Tetapi Itu Tidak 100% Berhasil Bapak Ibu Sekalian Itu Biasanya Sekitar 80-90% Berhasil Masih Ada Peluang Itu Tidak Berhasil Kalau Misalkan Systematic Error Selection Biasnya Itu Disebabkan Oleh Faktor Yang Tidak Bisa Kita Observe Misalkan Untuk Observe Itu Kita Harus Melakukan Biopsi Lagi Orang Sudah Pernah Di Di Bawah Di Operasi Terus Hanya Untuk Mengkoreksi Bias Kita Kita Harus Mengoperasi Orang Itu Lagi Itu Tidak Bisa Jadi Biasanya 80-90% Itu Bisa Kita Lakukan Dengan Metode Statistika Bisa Kita Lakukan Adjustment Dalam Analisanya Bisa Kita Lakukan Adjustment Nah Kalau Setelah Melakukan Adjustment Tidak Bisa Juga Baru Itu Kembali Ke Limitasi Tadi Dari Penelitian Saya Kira Begitu Dr. Pulong Terima Kasih Bapak Kemudian Pertanyaan Berikutnya Dari Bapak Besari Adi Dari FK Undip Sering Pada Saat Kita Melakukan Penelitian Terjadi Secara Statistik Tidak Bermakna Akan Tetapi Diklinisi Atau Secara Klinis Kemungkinan Berbanding Terbalik Dari Hasil Statistik Bagaimana Menyikapi Hal Ini Untuk Menyikapinya Ini Memang Perlu Kolaborasi Bapak Besari Sama Seperti Yang Saya Lakukan Saya Berkolaborasi Dengan Kolega Saya Di University Of Leeds Mereka Sedang Meneliti Mengapa Sebagian Varian Sebagian Pasien Yang Sudah Di Operasi Ini Glioblastoma Tumor Otak Sebagian Pasien Ternyata Muncul Muncul Kembali Recurrent Tumornya Nah Seringkali Secara Statistika Dia Bermakna Secara Medis Belum Bermakna Tapi Kadang-kadang Demikian Secara Medis Sebetulnya Biasanya Bermakna Tapi Secara Statistika Tidak Ini Perlu Diskusi Untuk Mengetahui Letak Penyebab Ketidak Sinkronan Ini Dimana Apakah Karena Sample Saiznya Kurang Seperti Tadi Sebetulnya Secara Medis Bermakna Kok Secara Statistika Tidak Apakah Sample Saiz Kita Kurang Sehingga Kita Tidak Bisa Melihat Itu Di Secara Statistika Yang Kalau Secara Statistika Bermakna Secara Medis Tidak Kita Cek Kenapa Apakah Karena Ada Faktor Confounder Atau Tadi Jadi Yang Kita Teliti Itu Faktor A Tapi Sebetulnya Yang Bermakna Itu Faktor B Dengan Situasi Itu Tetapi Ada Korelasi Antara A Dan B Sehingga Yang Kita Lihat A B Tidak Kita Lihat Bisa Jadi Ada Banyak Penjelasan Yang Bisa Kita Gali Kalau Terjadi Perbedaan Itu Nah Ini Makanya Perlunya Kolaborasi Sehingga Selama Kolaborasi Saya Jadi Belajar Ilmu Kedokteran Kenapa Mutasi Untuk Game Ini Menjadi Penting Untuk Treatment Penyakit Ini Dan Seterusnya Jadi Sehingga Apa Terjadi Dialog Sehingga Tadi Penyebab-penyebab Diskrepansi Atau Perbedaan Ini Bisa Dibridge Bisa Dijembatani Mungkin Tidak Bisa Dihilangkan Tapi Bisa Dijembatani Kenapa Kok Terjadi Perbedaan Saya Kira Gitu Dokter Pulo Siap Pertanyaan Berikutnya Ya Bapak Dari Ibu Hema Yulfi Dari FKUSU Apakah Analisis Multivariat Terutama Yang Bersifat Etiologik Dapat Mencegah Atau Menjelaskan Paradoks Simpson Simpson Tersebut Sehingga Pengaruh Kovariat Atau Perancu Dapat Dikendalikan Ya Tapi Harus Hati-hati Ibu Hema Ya Bisa Mencegah Atau Menjelaskan Tapi Dalam Aspek Apa Ini Harus Hati-hati Misalkan Begini Tadi Ada Paradoks Simpson Contoh Pertama Itu Yang Menjadi Conounder Itu Gender Maka Gender Ini Harus Kita Masuk Jangan Sedangkan Contoh Kedua Yang Menjadi Conounder Dalam Paradoks Simpson Tadi Adalah Usia Usia Ini Nah Karena Itu Kita Harus Tahu Dulu Penyebab Paradoks Dari Muncul Baru Bisa Kita Kontrol Jangan Kita Kontrol Secara Buta Jadi Main Asal Saja Karena Belum Tentu Itu Jadi Kita Harus Tahu Dulu Penyebab Paradoks Dimana Karena Itu Dalam Penelitian Penelitian Kedokteran Maupun Epidemiologi Itu Sudah Menjadi Rahasia Umum Kayak Gender Dan Usia Itu Masuk Sebagai Conounder Apakah Dia Signifikan Atau Tidak Dia Tetap Harus Ada Di Dalam Model Untuk Mengontrol Atau Mengendalikan Peluang-peluang Terjadi Paradox Simpson Tadi Mudah-mudahan Ini Cukup Jelas Dokter Pulong Dan Insya Allah Pertanyaan Yang Terakhir Mungkin Karena Dari Beberapa Pertanyaan Sudah Terjawab Yang terakhir Dari Bapak Tommy Unhas Dari Unhas Untuk Uji Validitas Dan Rehabilitas Instrumen Penelitian Seperti Kwestional Jumlah Sample Bagaimana Untuk Mengetahui Sample Size Ini Untuk Validasinya Untuk Surveinya Saya Tidak Tau Kalau Yang Dituliskan Disini Adalah Untuk Validasinya Untuk Validasinya Biasanya Kalau Untuk Kalau Kita Punya Battery Survey Sebelum Itu Dilakukan Survei Ke Pasiennya Atau Ke Partisipan Surveinya Memang Seringkali Uji Validasi Dulu Nah Kalau Untuk Uji Validasi Ini Secara Umum Itu Memang Sample Size Itu Berdasarkan Pengalaman Sebelumnya Atau Efek Size Sebelumnya Dan Tidak Ada Rumus Khususus Atau Rumus Apa Namanya Khusus Untuk Validasi Questionnaire Karena Pengalaman Saya Survei Untuk Penelitian Bidang Nutrisional Intervention Sama Psikologi Bidang Medical Psychology Itu Biasanya Mereka Menguji Di Sekitar Di atas 50 Sample Size Biasanya Sampai 75 Untuk Battery Survey Tersebut Dan Mereka Biasanya Melakukan Ini Berdasarkan Pengalaman Orang Sebelumnya Jadi Tidak Langsung Berdasarkan Pengalaman Sebelumnya Baru Mereka Setting Jadi Tidak Ada Rumus Khusus Cuma Tadi Hanya Berdasarkan Pengalaman Sebelumnya Maupun Efek Size Yang Mau Dideteksi Sebetulnya Untuk Concordance Efek Size Ini Disini Konteksnya Bukan Efek Size Untuk Efek Dari Suatu Intervention Bukan Kalau Validasi Efek Size Itu Adalah Berapa Kemungkinan Kita Meleset Terjadi Concordance Atau Ketidaksinkronan Antara Dua Jawaban Antara Dua Orang Untuk Pertanyaan Yang Sama Saya Kira Gitu Dokter Ternyata Setelah Saya scroll Ada lagi Mohon Maaf Ini Terkait Pandemi Pada Saat Ini Di Indonesia Karena Memang Pandeminya Sedang Luar Biasa Jadi Ada Pertanyaan Dari Bu Sur Mita Dari UI Apabila Jumlah Sample Yang Diperoleh Belum Memenuhi Karena Misalnya Masalah Pandemi Ini Karena Memang Kita Susah Sekali Melaksanakan Penelitian Apalagi Dengan Human Apa yang Harus Dilakukan Apakah Hanya Bisa Dengan Melihat Dari Trend Data Saja Sudah Terlihat Bisa Kita Tuliskan Atau Harus Memperpanjang Waktu Penelitian Dengan Mencari Lagi Untuk Sample Atau Respondenya Tidak Ada Jawaban Yang Benar Dan Salah Disini Tidak Ada Jawaban Yang Harus Begini Tidak Ada Untuk Pertanyaan Ini Tapi Lebih Ke Arah Ini Jadi Kejadian Seperti Ini Tidak Hanya Alami Oleh Indonesia Bahkan Di Inggris Sendiri Juga Dialami Karena Selama Pandemi Ini Tidak Bisa Melakukan Reset Human Intervention Karena Pergerakan Memang Terbatas Nah Biasanya Kalau Benefit Yang Bisa Kita Dapatkan Dengan Menunggu Itu Kemungkinan Lebih Besar Daripada Cost Atau Biaya Menunggunya Saran Saya Menunggu Sampai Semua Sampel Bisa Di Ambil Akan Tetapi Kalau Sambil Menunggu Ini Kita Lihat Bisa Kita Analisa Sudah Bisa Kita Lihat Apa Namanya Arah Efek Atau Resultnya Sudah Bisa Terlihat Ya Maksud Saya Bisa Di Apa Namanya Bisa Di Utilize Atau Digunakan Apakah Untuk Preliminary Report Atau Untuk Apa Tapi Pengalaman Saya Kalau If it's Worth to Wait Kalau Benefit Atau Keuntungan Dari Menunggu Itu Masih Lebih Besar Daripada Lebih Besar Dengan Menunggu Sehingga Bisa Misalkan Begini Kalau Dengan Menambah Sample Lagi Kemungkinan Besar Signifikans Tidak Akan Banyak Berubah Saya Rasa Tidak Akan Banyak Benefit Dengan Menunggu Itu Dilihat Dari Analisa Awalnya Kalau Dengan Misalkan Dia Dengan Menunggu Ternyata Signifikansinya Ternyata Nanti Bisa Lebih Baik Maka Lebih Baik Menunggu Karena Apa Dengan Menunggu Kita Bisa Mendapatkan Peluang Kita Bisa Mendapatkan Hasil Yang Lebih Yakin Lagi Apakah Memang Ada Asosiasi Antara Faktor Resiko Dengan Penyakit Yang Menjadi Pertanyaan Itu Salah Satu Contoh Melihat Apakah Benefit Atau Tidaknya Makanya Memang Perlu Diskusi Dengan Bios Statistician Atau Statistician Untuk Mengetahui State Of The Art Nya Dulu Saat Ini Sampai Penelitian Sampai Saat Ini Apa Yang Bisa Kita Raih Konfusi Awalnya Dan Melihat Hasilnya Apakah Worth Apakah Layak Apakah Perlu Kita Menunggu Lagi Atau Tidak Karena Nanti Dari Hasil Analisa Sementara Itu Ketahuan Biasanya Dan ini memang perlu pengalaman Untuk Oh ini sebaiknya Lanjut Atau sebaiknya Tidak Saya kira gitu Sekali Pandemi ini Luar biasa Efeknya Kemana-mana Iya Jadi memang Kalau untuk Researcher Apapalagi Dengan Human Bukan hanya Human Bahkan Penelitian Yang menggunakan Infivo Atau In vitro Juga terhambat Sekali Dengan Pandemi Terima kasih Banyak Atas Pencerahannya Kemudian Pertanyaan Dari Bapak Muhammad Ihsan Rizal Dari FKG Usakti Dengan Penghitungan Sample Size Pada Hewan Coba Dan Experimental Laboratory Apakah Dihitung Jumlah Sample Ataukah Repetisi Dari Perlakuannya Karena Biasanya Satu Misalnya Pakai Hewan Coba Satu Hewan Coba Dilakukan Beberapa Kali Repetisi Perlakuannya Sebetulnya Yang menjadi Konsen Kita Itu Efek Size Ini Adalah Efek Yang Kita Harapkan Dari Perbedaan Perlakuan Sebetulnya Itu Saja Masalah Dia Ripet Di Objek Hewan Yang Sama Atau Tidak Itu Nantikan Terlihat Dari Penghitungan Efeknya Itu Makanya Bottleneck Dari Sample Size Calculation Itu Bukan Menghitung Sample Size Karena Itu Sudah Software Menuju Kesananya Ketika Kita Menghitung Efek Size Ini Yang Harus Hati-hati Karena Apa Karena Kalau Ini Apa Di Hewan Yang Sama Kan Harus Diperhitungkan Efek Dari Kan Ada Perlakuan Satu Ke Hewan Ini Terus Ada Wash Out Period Sebelum Intervensi Keduanya Kalau Wash Out Period Tidak Cukup Lama Ini Ada Residual Efek Nanti Ini Pertama Ini Seringkali Yang Lupa Bahwa Ini Secara Tidak Langsung Repetition Ketika Menghitung Efek Size Itu Repetition Ini Harus Tak Into Account Ini Yang Menjadi Challenge Mencari Efek Size Itu Jadi Bukan Pada Jumlah Binatangnya Sebetulnya Maksudnya Sample Size Itu Tidak Tidak Ditahan Atau It's not Constraint To The Animal Whether It's Reused Or Not Tapi Cara Menghitung Efek Size Itu Yang Menjadi Tantangan Sebetulnya Kita Berlanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Bapak Yaitu Dari Dr. Flory Ratna Sari PhD Dari FKU Winsha Rividayatullah Jakarta Berkaitan Dengan Mengurangi Random Error Dengan Meningkatkan Jumlah Sample Apakah Ada Aturannya Berapakah Batas Maksimal Yang Harus Ditambahkan Utamanya Apabila Terkait Dengan Biaya Penelitian Yang Terbatas Sebetulnya Untuk Menaikkan Sample Size Ini Konteksnya Itu Bukan Dalam Hal Penelitian Sudah Jalan Untuk Mengurangi Random Error Maka Kita Naikkan Sample Size Jadi Konteksnya Bukan Itu Tetapi Ketika Melakukan Desain Di Awal Itu Efek Size Ini Itu Efek Size Ini Itu Akan Tercermin Dari Standar Deviation Jadi Standar Deviation Ini Yang Mengkarakterisasi Random Error Tadi Jadi Satu Standar Deviation Itu Artinya Efek Size Itu Berbanding Dengan Standar Deviation Itu Satu Banding Satu Jadi Standar Deviation Yang Menghitung Error Variasi Jadi Untuk Mengurangi Resiko Error Itu Mendominasi Atau Mengaburkan Hasil Penelitian Maka Efek Size Ketika Melakukan Sample Size Ini Harus Penting Dihitung Berapa Kali Standar Deviation Ini Yang Error Jadi Penghitungan Sample Jadi Konteks Statement Saya Tadi Lebih Ke Sample Size Di Awal Jadi Misalkan Begini Kalau Di Awal Kita Butuh 50 Pasien Per Grup Ternyata Budget Kita Cukup Untuk 60 Orang Saran Saya 60 Orang Karena Kalau Dengan Menaikan Maka Mengurangi Resiko Random Error Mendominasi Kalau Misalkan Kita Submit Grant Application 50 Per Sample Ternyata Budget Yang turun Hanya Untuk 40 Saran Saya Tetap Ini Yang ditambal Yang 10 Pokoknya Dari Mana Untuk Bisa Mencapai 50 Karena Perhitungan Kita Sebelumnya 50 Kecuali Kalau Amat Sangat Terpaksa Biasanya Tetap Dengan 40 Tapi Biasanya Dalam Tanda Petik There is A Price To Pay Biasanya Kalau Ada Research Question Ada Biasanya Secondary Question Secara Secondary Question Beberapa Secondary Question Biasanya Akan Impact Terkena Akibatnya Tidak Signifikan Misalkan Itu Dalam Tanda Petik Price To Pay Dalam Penelitian Sayangnya Itu Kalau Amat Sangat Terpaksa Sekali Amat Sangat Terpaksa Sekali Betul Insya Ini Pertanyaan Terakhir Karena Waktu Yang Memisahkan Kita Terakhir Pertanyaan Dari Dr. Patricia Yulita Gunawan SPA Dari UPH Jika Hasil Analisis Ternyata Ditemukan Co-founding Faktor Setelah Diuji Dengan Stratifikasi Seperti Simpsons Paras Tadi Kesimpulan Dari Penelitian Yang Dilaporkan Yang Mana Apakah Yang Sudah Distratifikasi Ataukah Yang Sebelumnya Apakah Berarti Sebaiknya Dilakukan Penelitian Ulang Yang Mengeksklusikan Co-founding Faktor Tadi Terima Kasih Sebaiknya Yang Direport Itu Dua-duanya Dua-duanya Dalam hal Seperti Ini Tentu Saja Konklusi Utamanya Setelah Kita Stratifikasi Karena Itu Lebih Menggambarkan Situasi Yang Ada Kita Harus Melaporkan Riset Itu Dalam Tanda Petik Apa Adanya Nah Apa Adanya Ini Tentu Dengan Penjelasan Tidak Hanya Sekedar Penjelasan Kita Harus Jelas Bahwa Di Penelitian Ini Terjadi Confounding Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Analisa Utama Ternyata Setelah Kita Stratifikasi Dread Ini Sangat Beneficial Tentu Saja Take home Message Setelah Stratifikasi Itu Karena Dari Sinilah Kita Mendapatkan Gambaran Lebih Utuh Ternyata Obat Ini Berguna Tidak 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 Sia-sia Tapi Mungkin Penggunaannya Harus Diteliti Per Gender Atau Kalau Mau meneliti Lebih lanjut Atau Kita Harus Hati-hati Bahwa Menyikapi Hasil Petemuan Utamanya Ternyata Gender Menjadi Confounder Di Penelitian Ini Terima Terima Kasih Bapak Arief Baru Biasa Sekali Masih Banyak Sekali Sebenarnya Pertanyaan Yang Belum Bisa Saya Sampaikan Atau Belum Bisa Kita Bahas Disini Insyaallah Kalau Misalnya Ada Waktu Ada Kesempatan Lagi Kita Bisa Buka Sesi Lagi Boleh Kapan Raman Kita Diskusi Lagi Kita Akan Buka Diskusi Lagi Kemudian Dari Kesimpulan Dari Materi Pada Siang Hari Ini Luar Biasa Sekali Karena Biostatistikal Memang Pada Umumnya Biasanya Researcher Atau Saya Sendiri Contohnya Saya Sendiri Contohnya Pasti Melihatnya Hanya Di Bagian Analisis Kita Baru Akan Mengintip Atau Membuka Lagi Buku Masalah Biostatistikal Ternyata Tidak Jadi Biostatistikal Prinsip Atau Prinsip-prinsip Dari Biostatistikal Itu Harus Dipahami Dan Harus Selalu Diingat Dan Selalu Dibutuhkan Pada Saat Mulai Dari Kita Memulai Berpikir Tentang Penelitian Sampai Akhir Begitu Bapak Research Question Atau Problemnya Harus Dilihat Biostatistikalnya Kalau Misalnya Bingung Kita Tidak Perlu Ahli Dalam Bidang Statistikanya Tapi Kita Harus Tahu Bagaimana Menggunakan Prinsip-prinsip Statistikanya Dalam Penelitian Kita Saya Kira Itu Mesegenya Iya Betul Betul Sekali Karena Terkadang Pada saat Terlena Di tengah-tengah Penelitian Kita Sudah Bahagia Dengan Penelitian Kami Pasionet Dengan Penelitian Kita Kadang-kadang Kita Terlupa Dengan Prinsip-prinsip Itu Terima Kasih Atas Atensi Yang Luar Biasa Dari Para Peserta VPL Pada Siang Hari Ini Semoga VPL Pada Siang Hari Ini Bukan Merupakan VPL Yang Terakhir Kita Bisa Bertemu Atau Berdiskusi Lebih Lanjut Terutama Berhubungan Dengan Statistik Dengan Bapak Dokter Arief Lumanya Luar Biasa Sekali Saya Dari Moderator Mohon Maaf Apabila Terjadi Kesalahan Karena Memang Ada Berapa Kedala Di Fakultas Kedokter Arief Tadi Pada Saat Awal Sekian Dari Saya Kembalikan Ke Moderator Silahkan Dokter Adelia Baik Terima Kasih Dokter Pulong Terima Kasih Dokter Arief Untuk Selanjutnya Adalah Sesi Dokumentasi Kami Persilakan Bapak Ibu Peserta VPL Untuk Bisa Menyalakan Video Kita Akan Mengambil Gambar Bersama Sama Ada Cukup Banyak Pesertanya 253 Sehingga Ada 11 Jepretan Kalau Dikersiapkan Senyum Yang paling Nganis Yang paling Cantik Baik Hitungan Ketiga Saya hitung Satu Dua Tiga Slide Pertama Slide Kedua Satu Dua Tiga Slide Ketiga Bapak Ibu Satu Dua Tiga Selanjutnya Slide Keempat Satu Dua Tiga Slide Kelima Satu Dua Tiga Slide Keenam Satu Dua Tiga Slide Tujuh Satu Dua Tiga Slide Delapan Satu Dua Tiga Slide Slide Sembilan Satu Dua Tiga Dan Slide Tepuluh Alhamdulillah Dabur Alamin Sudah banyak Foto-fotonya Ini Baik Sekali lagi Kamu ingatkan Bahwa link survey Telah dibagikan Di melalui menu chat Zoom Di Unex.id Garis miring PPL Feedback Baik Untuk acara yang selanjutnya Adalah Closing statement Mungkin dari IPOR Dikira-kili Kembali oleh Pak Arief Terima kasih Saya share screen lagi Saya share screen ya Sebentar Sebagai closing statement Saya sendiri mewakili I4 Seri kuliah umum VPL ini Terlaksana berkat Kerjasama berbagai pihak Dengan I4 Kami sangat bersyukur Atas kerjasama ini Sangat menghargai Atas kerjasama ini Dengan berbagai Universitas Indonesia Kami sangat bersyukur Kami sangat bersyukur Atas sambutannya Selama ini Dan Bangga bisa Berbagi bersama Dengan rekan-rekan Dan kolega-kolega kami Di Indonesia Walaupun VPL ini yang terakhir Tetapi kerjasama P2P ini Tidak harus berhenti Di sini Bapak Ibu sekalian ya I4 Sangat welcome Untuk kerjasama Lebih lanjut Di bidang Kedokteran medis Silahkan Menghubungi langsung Beberapa Pembicara VPL sebelumnya Atau anggota I4 lainnya Boleh menghubungi Mereka langsung Atau Kalau tidak langsung Melalui koordinator I4 Atau sekretariat I4 Mereka dengan Senang hati Akan menghubungkan Bapak Ibu sekalian Dengan beberapa Anggota I4 Diaspora Indonesia Yang Saat ini Berdomisiri Di luar negeri Kerjasamanya Yang kita Maksud di sini Tidak hanya Dalam konteks Penelitian Tapi juga Dalam konteks Pengajaran Atau Pengayaan materi Kebijakan Kampus Memerdeka Memungkinkan Ini Misalkan Ini tadi Ini dari Saya pribadi Kepada Tadi Saya sampaikan Ke Pak Panitia Mengenai Summer Course In Biostatistics Yang bisa ditukar Dengan dua SKS Jadi misalkan Bapak Ibu Sekalian Mempunyai Mata kuliah Metode penelitian Untuk Sesua Kedokteran Empat SKS Maka Kalau Salah satu Komponen Metode penelitian Ini adalah Biostatistics Maka Ini bisa ditukar Dengan dua SKS Sehingga Bapak Ibu Sekalian Bisa meng-cover Yang dua SKS Lagi Dalam hal Lainnya Metode Lain Untuk Untuk Mata kuliah Metode penelitian Misalkan Nah We are happy To 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 discuss About this Atau kursus lainnya Dalam bidang Kalian Narasumber Jadi ada Beberapa Anggota Empat Yang Bidang Keahliannya Bidang Virologi Bidang Cancer Bidang Dan segala Macemnya Untuk Genetics Genomics Bainformatics Kebetulan Saya juga Mendalami Genomics Bainformatics Dan genetics Silahkan Untuk Tetap Berdiskusi Dengan kami Kami welcome Sekali Baik dalam Bidang Penelitian Atau Konteks Pengajaran Atau Pengayaan Materi Ini tentu saja Sesuai dengan Tadi yang diharapkan Oleh Yang saya hormati Bapak Dr. Andi Ilham Ketika Membuka Mengawali Diskusi kita hari ini Bahwa Kalau bisa Kerjasama Dengan impan Tidak berhenti Di sini Dan tetap Berlanjut Berikutnya Saya kira Terima kasih Banyak Dr. Pulong Baik Dr. Adilia Maaf Terima kasih Dr. Ari Baik Demikian Untuk acara VPL hari ini Untuk rekaman VPL Dapat disaksikan Kembali Di Youtube Fakultas Keduturan Universitas Jember Dan untuk Materi Dapat diunduh Di website Kami Di Fk.unet Untuk acara Selanjutnya Ini Fk.unet Ada kegiatan Yaitu Acaranya Pintar Akan diadakan Pada 7 Agustus 2021 Bagi Bapak Ibu Yang berminat Bisa langsung Mendaftar Di Unes.id Slash Pintar 5 Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan Agromedis kelima Agromedicine Update On Intral Medicine For Primary Healthcare Baik Semoga Apa yang disampaikan Pada topik pagi hari ini Bermanfaat Bagi kita semua Akhir kata Saya mengwakili Panitia yang bertugas Mengucapkan terima kasih Atas partisipasi Bapak Ibu sekalian Terima kasih juga Kami sampaikan Kepada Panitia Dan juga Pada MRPTNI Dan juga I4 Stay safe Stay health Semoga pandemi ini Segera berakhir Salam Agromedis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih Pak Arief Terima kasih banyak Bapak Arief Ditunggu nih Ngobrol-ngobrol Atau bincang-bincang Selanjutnya Terima kasih Prof Rizanda Prof Rizanda Selamat ya Jangan lancar Dan sukses Pak Arief Terima kasih Terima kasih Prof Riza Terima kasih Semua ya Mantap Terima kasih Jangan lupa Laporannya ya Di itu Terima kasih Selamat ya Sekali lagi Timnya mantap Tadi udah sampai 285 ya Saya lihat ya Iya Prof 280 290 Oh 290 Iya luar biasa Kan ada Screenshotnya ya Biar dilaporkan Ke MRPT